Oke jadi hari ini aku naik BIM kita akan keliling kota yuk aku tunjukin ya Ya ini adalah pelataran Masjid Jame guys biasa kalau mau soal Jumat di sini ya cuma jalan kayak Masjid India gitu arsitekturnya ini area Masjid Jame Kuala Lumpur ini ada banyak LRT stasiun di sini sebenarnya sih ya ini dataman area Masjid Jame kayak Madinah ya putar-putar ada apa ya sekitar sini ya tuh banyak orang naik BIM guys nah ini adalah jalan sorry ini adalah dataran Merdeka Jame Kuala Lumpur naik pejabat ukur FMS Lame Old FMS Review Office dan bentuknya tuh macam kayak Indian architecture gitu ngasih ok guys sekarang kita masuk ke sini boleh gak ya masuk ya kau pada ditutup jalannya oh boleh boleh masuk oh ini adalah Panggung Pandaraya Panggung Pandaraya ni kepala tu Panggung Pandaraya aduh bagus banget aksitekturnya guys tua tapi masih oke masih berdiri kokoh meskipun ada sedikit rewet karena kurang di kurang di apa urus ya jadi di sini itu bener jangan ditutup nggak boleh ada masuk kereta atau mobil ya karena di sini itu kayak semacam karena itu ada kayak coffee day gitu-gitu kayak maksudnya emang untuk orang lalu biasa gitu itu ada jembatan guys river of life di sini tuh ada namanya river of life kalau malem itu ada semacam pancuran di sekitar Masjidame di sungai nya itu terus nanti ada kayak lampunya gitu guys di sini tuh eh gak turun sini pelan-pelan aja aduh karena dia jalannya itu kayak berbatu kan this is like a cobalt street so I have to be careful on the beam aduh aduh makin bergering jalannya bergelombang ini apaan ya oh disini bisa jalan juga nya ada decknya gitu aduh aduh Samad ya Sultan Abdul Samad Building ingatnya namanya Sultan Abdul Samad Guru Bismillahirrahmanirrahmanirrahman ini tuh aduh gue lupa ya Sungai Gombak atau Sungai Kleng gua ngerti di sini tuh pertemuan ada pertemuan dua sungai dan dan berlumpur makanya dinamakan dengan Kuala Lumpur karena ini adalah karena kota KL itu ketemuan dari dua sungai besar Sungai Kleng dan Sungai Gombak dan ketika berhujan banyak rumpurnya Bismillahirrahmanirrahim gue udah takut sih sender ya honestly karena ini kan kayak deck gitu kan nah sekarang udah aduh tempat makan guys gue pengen makan dulu gue pengen makan dulu oke jadi ini adalah tempat orang-orang itu suka nongkrong jadi kita bisa nongkrong disini guys ini tuh ada semacam mural art lukisan di dinding dan tempat duduk yang kita bisa gunakan untuk nongkrong tuh liat kalinya tuh udah sekarang gue mau minum dulu ya gue pengen boleh minum dulu ah oke gue udah beli tea ice mahal banget coy anjir biasanya cuma 2 ringgit terus itu 4 ringgit mungkin gak ada tempatnya kali ya nah sekarang gue pengen duduk di tempat kosi taman itu kayaknya enak banget buat gue duduk tadi beamnya udah gue parkirin so so no problem karena gue udah kunci juga itu banyak orang foto disini kan dan itu pemadangnya adalah Maje Jamek, Kuala Lumpur oke 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 ini aku suka duduk disini aduh enak banget kayak duduk disini guys hahh finally finally gue bisa duduk lihat pemandangan tuh ada river of life tapi rivernya berlumpur tapi enaknya disini nggak bawa pecahren ya nah disana itu ada itu adalah masih jam Masjid jame Kuala Lumpur yang kemarin aku selalu mati di situ tempatnya ini kan beberapa tahirman banjir ya jadi pada berlumpur aku rasa kolam yang di Masjid jame itu pada kotor semua belum dibersihin kayaknya Oke River of life nah mungkin next aku tunjukin kalian kalau malam kayak gimana ya Oke kita lanjut lagi guys kita balik lagi ke tempat yang tadi oke sekarang kita lanjut keliling gedung ini ya Aduh jalannya enak banget kan ini adalah bangunan Sultan Abdul Samad ini cocok buat pre-wet foto-foto yang Instagram-able itu bisa disini guys wah ini tembus ke mana ya ini tembus yang ke kedai tadi dong berarti kedai aku beli minum es tadi kita nggak boleh masuk deh disini ada mobil pribadi kita baca dulu ini baca 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 dulu ikrok bangunan Sultan Abdul Samad Oke the iconic bangunan Sultan Abdul Samad was formally open on 3 April 1897 by Sir Frank Swettenham Resident General of the Heritage Malay States bangunan kolonial lainnya ya jadi memang bangunan kolonial lama itu bagusnya jangan dihancurin ya mending dijaga dirawat dan dialih fungsikan karena bagus itu buat sebagai attraction gitu atraksi turisme juga bisa dan bisa dijadikan juga jadi kayak semacam mungkin City Hall kayak apa gitu kan orang bisa masuk kayak pelataan istana ya tapi air macerah nggak dihancurin oke guys inilah jalan merdeka eh jalan merdeka pula dataran merdeka Kuala Lumpur yuk kita lihat dari sini yuk jadi disini itu enak banget buat jalan-jalan tuh dataran merdeka bahwa ini bangunan Tudor style ya Tudor style macam England England punya architecture wow haa kenapa ni madernya habis itu gimana oh this is not the operating zone so i have to go back ok i'll go back ok i'll go back like baru tau gue kampring anjir jadi disini kalo di Surabaya kayak mungkin ini yah Monumen Pahlawan apa sana Tugu Pahlawan kalo di Surabaya ini namanya dataran merdeka tuh banyak bendera-bendera Malaysia sama bendera wilayah Pasekutuan Kuala Lumpur jalur gemilang bandara Malaysia penamanya jalur gemilang ya Allah itu panas tapi enak nah itu guys kamu lihat enggak sih ada beres tingkat beres tingkat itu dikelola sama company lupa namanya pokoknya brand-nya adalah KL Hoponopop gue pernah naik itu ya aduh enak banget gaya jadi kita bisa keliling kota gitu loh kita bisa keliling kota terus sambil juga kita nanti ada semacam apa ya berhenti di banyak tempat-tempat menarik yang itu adalah tourism attraction nah kita biasanya kumpulnya di sini busnya itu namanya KL Hoponopop bus jadi busnya itu bus tingkat guys nah untuk turis jadi keliling kota KL dan dia akan turun ke beraneka macam destination namanya juga hoponopop jadi kamu bisa naik turun sekuasnya selama itu aku masih dalam lingkaran loop dari jalur busnya ini sendiri gitu guys ada musik ada musik ya ada musik ada musik ada musik Ada musik coy, ini galeri Kuala Lumpur, jadi kalau misalkan mau naik ke LHOPONOPOV itu bisa dari sini belinya, dan startnya juga dari sini, atau bisa juga di Bukit Bintang, di depannya sungai Ewang, itu ada, ada kiosk tiket sama juga tempat start busnya. Oh gak bisa guys, gak bisa disini guys, gak boleh ya masih diam, Maghantin gue pengen naik itu guys, next kali ya, gue naik itu, kok sekarang aja? Baiklah guys, cukup sekian vlog hari ini, aku mau balik rumah dulu, next vlog, tunggu ya, tunggu tanggal mainnya ya, oke so I'm going home, thank you for watching, my vlog today, next I'm gonna make a new vlog, a better vlog, with different kind of concept, different kind of environment, so just wait for the next vlog, and jangan lupa, don't forget to like, subscribe, and share, okay? Like, subscribe, and share guys, thank you so much, see ya on our next vlog, bye! Bye!